Polisi terus dalami tewasnya dua bocah di kolam renang hotel Puri Ganesa, Yogyakarta yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Total 6 orang pegawai hotel telah diperiksa polisi. Pihak hotel memang mengakui adanya kelalaian, karena saat kejadian hanya ada 7 pegawai hotel yang bekerja. Tidak ada penjaga di sekitar kolam renang, sehingga pertolongan pertama kepada korban terlambat. Meski berujung damai dengan kompensasi pemberian uang tali kasih dari pihak hotel kepada korban, pihak kepolisian terus dalami penyebab tewasnya dua bocah tersebut. Tetap kita laksanakan penyelidikan untuk mengantisipasi hotel-hotel atau kejadian seperti ini. Tidak terjadi kembali, jadi bila ada kejadian seperti ini, langsung kita lanjutkan ke proses hukum.